Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, digegerkan dengan penemuan jasad ayah dan anak di tangki minyak kapal motor Rian Jaya V di Kelurahan Tungkal Harapan. Ayah dan anak itu diduga meninggal dunia akibat keracunan zat yang terdapat di dalam bahan bakar di kapal kayu tersebut. Di kapal motor Rian Jaya V inilah jasad ayah dan anak itu ditemukan. Keduanya merupakan warga Jalan Harapan RT 09, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Jenazah sang ayah bernama Fahru Rozi, berusia 50 tahun dan anaknya Ali Akbar, 35 tahun tersebut tergeletak di tangki minyak KM Rian Jaya V yang berlabuh di gudang Tokwat, perairan Kelurahan Tungkal Harapan. Keduanya diketahui bertugas menunggu kapal motor yang diduga telah dimodifikasi menjadi kapal penampungan bahan bakar minyak itu. Dari keterangan pihak kepolisian, dugaan sementara ayah dan anak ini meninggal dunia akibat keracunan zat yang terdapat di dalam bahan bakar kapal. Ini benar. Sekarang untuk korban sudah dikabuasi ke rumah sakit. Kondisinya menurutkan yang di rumah sakit, seluruh dan kori yang di sana itu sudah meninggal. Dan sekarang dibawa ke mana-mana kemudian itu gimana? Mungkin kita tunggu petunjuk dulu dari pihak keluarga, biarkan di rumah sakit dulu. Mana tahu nanti keluarga menjadikan semua perubahan. Setelah itu baru dibawa ke rumah duka. Jasad keduanya kini telah dievakuasi ke rumah sakit. Kasus penemuan jasad ayah dan anak ini dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, kontributor Nusantara TV Nuriko melaporkan.